Pertama dengan PPBC dan juga PPBC yang mana Pencalonan saya ini sudah masuk daftar Tanggal 5 dan tanggal 14 Sudah ditutup Tapi pas tanggal 19 Tapi dipanggil keurahan Dinyatakan saya tidak bisa Untuk mengikuti perihal 2 periode Sekali itu memang Saya sebenarnya bukan 2 periode Tapi 1 periode gitu kan Tapi saya tidak menjawab hal semacam itu Yang pertama adalah Saya sebagai LMK sangat berugikan Calon LMK sangat berugikan Dengan hal ini Ketidak netralan Dalam satu Kandidat yang lainnya Untuk itu maka Kami minta Untuk hal semacam ini Segera dilaksanakan Kebijakan untuk masalah perda Karena perda mengatur Tentang Perda 5 Tahun 2010 Tentang pasal 9 dan 10 Mengatakan bahwa 2 periode berturut-turut Artinya saya Masih menjabat 1 periode Karena periode Saya tidak lagi Saya mengurutkan diri Tidak lagi menjadi Menjabat sebagai RFA Saya diusung sebagai ketua RW 06 Kelurahan Koja Jakarta Saja mungkin Untuk lebih Jelasnya kita juga Memperjuangkan Agar Pelaksanaan Pemilihan LMK Pada tanggal 23 Di wilayah RW 06 Kelurahan Koja Segera dilaksanakan Intinya untuk segera disaksanakan Karena memang Manitra dan menyiapkan Hal semacam itu Dan Di 10 RT Di RW 06 ini Telah sepakat Untuk dapat Belaksanakan Pemilihan LMK 06 Kelurahan Koja Saya tidak dapat Terus sampai Ini kan ada 10 RT kan Yang 8 RT Sudah mendukung Pak Ustadz Terus Apalagi sih Kendalanya Ya kendalanya Memang harusnya Kalau memang RT RT Yang sudah disepakati Dan sudah stempel Dengan warganya Maka Itulah forum Musawarah Terbesar Maka harus Belaksanakan Tidak ada Intervensi dari Kelurahan Menuntung kecamatan Maka Semacam itu Harus belaksanakan Karena ini forum Tertinggi Dari masyarakat Yang memang Seyoknya Saya diusung Oleh RT RT tertentu Terus Jalan terakhirnya Apa yang akan ditempuh Oleh Pak Ustadz Saya memperjuangkan Karena memang Harus Dilaksanakan Pemilihan Anggota LMK Kelurahan Koja Karena memang Sudah Ada pendaftaran Dan saya pun Deterima Artinya Saya sudah Deterima Semacam itu Harus Lepat Dilaksanakan Karena Kalau Dilaksanakan Merugikan Pihak Saya sendiri Sebagai Anggota Calon Anggota LMK Ini kan Ada yang Kiranya Ada yang menjolimilah Istilahnya Kan Kira-kira Langkah apa Yang akan diambil Oleh Pak Ustadz Kedepan Ya jelas Kalau setiap hal-hal Yang terjolimi Seperti seperti ini Dengan adanya Tindakan-tindakan ini Artinya Pemburuan karakter Artinya Dengan Pemilihan LMK ini Otomatis Pemburuan karakter Pada saya Kenapa Tidak ada di pertama Binteknya itu Melaksanakan Dua periode Yang terturut Artinya Ini suatu hal Gambaran Harus bertanggung jawab Antara PPBJ dan PPC Tingkat kurang ini Siapa yang Pertanggung jawab Karena Pelaksanaan ini Saya daftar Tanggal 5 Tanggal 14 Penutupan Tiba-tiba Di Kelurahan Menanggung saya Tanggal 19 Untuk memenuhi saya Tidak mengikuti Mencalonkan Anggota LMK Nah ini Menurut Bapak Apakah Ada Persoalan juga Dari pihak Kelurahan Pak Terkait masalah ini Ya kemudian besar Kalau intrik-intrik Semacam ini Sudah barang tentu Ini suatu penjegalan Artinya Pemuruhan karakter Pada satu Kandidat Nah inilah yang Saya rasakan Seharusnya Dari pihak Kelurahan Itu tidak Menimbulkan Masalah polimik ini Karena ini adalah Delik hukum Artinya Ada kata Salah satu pihak Dari kelurahan Yang memang Bercondong pada Salah satu pihak Calon Maka ini ada Suatu namanya Pemburuan karakter Sedangkan Ulasan-ulasan Tertentu itu Adalah Daring-daring itu Adalah Produk-produk 2017 Yang disampaikan Yang disampaikan Di wilayah 6 Sedangkan Pemilihan LMK itu Sudah berjalan SurdKI Kenapa Tiba-tiba Hari tenang Di LMK 06 ini Pas kita Melaksanakan Tanggal 23 Ada hal-hal Semacam ini Itu adalah Suatu Memberatkan Artinya Ketidakterimaan Sebagai Calon Anggota LMK Untuk maju Jelas Disini ada Suatu Penjegalan Penjegalan Dari pihak Lawan Ini ya Suatu Pemuruhan karakter Yang semestinya Tidak harus Dilaksanakan Semacam ini Ini suatu Kejaharatan Dan kejoliman Sangat luar biasa Harapannya Pak Kepada Pih Hak Terkait Yang dalam hal ini Bisa Meluruskan Hal ini Bapak harapannya Apa Ini bisa Ke Wali kota Atau apa Harapan saya Karena Saya Sudah Mendaftar Dan sudah Diputuskan Untuk Dapat Maju Laksanakan Pemilihan Tahun 23 Maka Laksanakan Semacam itu Itu harapan Saya Sesuai dengan Jadwal Yang ada Di wilayah Harapan saya Laksanakanlah Pemilihan Terima kasih Pak Nama lengkap Saya Muhammad Mahmud SPDI Terima kasih Pak Pemilihan